Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Koelentrata adalah hewan invertebrata atau hewan berongga. Yang bagian tubuhnya terdiri dari jaringan luar atau eksoderm serta jaringan dalam atau endoderm. Dan juga sistem otot yang menyilang dan membujur bernama mesoglea yang merupakan sistem gerak pada hewan invertebrata ini. Koelentrata juga disebut dengan senidaria dari bahasa Yunani yakni kantasnida berarti penyengat karena memang hewan ini mempunyai sel penyengat di tentakel sekitar mulutnya. Contoh dari koelentrata atau hewan berongga adalah hidra, ubur-ubur serta anemon laut. Klasifikasi koelentrata 1. Hidrozoa Hidrozoa hidup secara soliter atau terpisah dan sebagian lagi membentuk koloni atau berkelompok. Untuk hidrozoa soliter berbentuk polip, sementara hidrozoa berkoloni memiliki bentuk polip dominan serta beberapa lainnya membentuk medusa seperti obelia serta hida. 2. Skipozoa Skipozoa diambil dari bahasa Yunani yakni skipo yang berarti mangkuk serta zoa yang berarti hewan. Medusa skipozoa atau biasa disebut dengan ubur-ubur biasanya memiliki ukuran 2 hingga 40 cm. Sedangkan untuk reproduksinya dilakukan secara seksual serta aseksual. Contoh dari skipozoa diantaranya adalah serisaora frutescens dan juga shanea. 3. Antozoa Antozoa diambil dari kata antos yang berarti bunga serta zon yang berarti hewan. Antozoa memiliki arti hewan yang berbentuk seperti bunga atau juga bisa hewan bunga. Antozoa ini memiliki daur hidup polip saja. 4. Ciri-ciri koelenterata 1. Bentuk dan ukuran tubuh Koelenterata memiliki panjang yang beragam yakni beberapa milimeter berbeda dengan ciri-ciri hewan vertebrata yang biasanya besar. Selain itu, ada juga yang memiliki diameter sekitar 2 meter seperti contohnya shanea. Tubuh dari koelenterata simetris radial serta berbentuk polip atau medusa. Medusa ini memiliki bentuk seperti payung atau lonceng yang dikelilingi tentakel. Sedangkan polip memiliki bentuk seperti medusa atau tabung yang memanjang. 2. Fungsi dan struktur tubuh Koelenterata adalah hewan dipoblastik sebab pada tubuhnya terdapat dua lapisan sel yakni ektoderm atau epidermis serta endoderm atau lapisam dalam. Ektoderm berguna untuk pelindung, sementara endoderm digunakan sebagai pencernaan yang berbentuk seperti kantong. Makanan yang nantinya masuk ke gastrosol akan dicerna dan dibantu enzim yang diproduksi sel gastrosol. Gastrosol sendiri merupakan pencernaan berbentuk kantong, di mana makanan yang masuk nantinya akan dicerna memakai bantuan enzil dari sel gastrodermis. Yang pencernaannya disebut dengan pencernaan ekstraseluler yang kemudian akan dilanjutkan ke pencernaan intraseluler. Struktur tubuh koelenterata Memiliki bentuk radial yakni globular, silindris atau sperikal. Memiliki rongga mesoglea atau lapisan non-selular antara endodermis serta epidermis yang disekresi oleh sel epidermis serta endodermis. Terkadang, pada lapisan mesoglea juga ada sel amoboid. Koelenterata memiliki rongga gastrovaskular yang terlapisi dengan jaringan gastrodermis untuk sirkulasi makanan dan juga pencernaan. Tentakel yang ada di sekitar mulut berguna untuk sistem gerak serta untuk menangkap makanan. Di bagian ujung tentakel ada serknidoblast dan masing-masingnya mengandung alat penyingat bernama nematokis untuk pertahanan diri dan juga melumpuhkan mangsanya. Tidak memiliki anus, kepala, alat ekskresi, alat peredaran darah serta alat respirasi. Namun pada tubuhnya hanya punya satu lubang yang berfungsi sebagai anus dan juga mulut. Manfaat koelenterata Untuk menahan ombak yang biasanya banyak ditemukan di ekologi laut tropis. Untuk bahan makanan seperti anemon laut atau mawar laut serta ubur-ubur. Untuk hiasan bawah laut dan juga bisa digunakan untuk hiasan akwarium laut. Bisa menarik para wisatawan untuk menyelam apabila terdapat rumbu karang yang eksotik seperti taman laut gunakan. Untuk pembuatan jalan serta landasan bangunan. Untuk bahan dapur seperti contohnya batu karang. Bentuk tubuh koelenterata Koelenterata bentuk polit. Tubuh koelenterata menempel di lokasi hidupnya dengan bentuk silindris. Bagian prosimalnya melekat serta bagian distal memiliki mulut yang sekelilingnya dipenuhi dengan tentakel. Anemon serta karang biasanya memiliki mulut serta tentakel yang menghadap ke atas. Sementara sisi lainnya akan melekat di batu atau permukaan. Polip yang membentuk koloni mempunyai beberapa bentuk atau polimorfisme seperti polip untuk menghasilkan medusa atau gonozoid dan juga polip untuk makan atau gastrozoid. Gerakan polip umumnya terbatas meliup atau merayap serta bisa memendek, memanjang dan melengkung ke segala arah. Jika hidra berukuran sekitar 8 mm akan mengambil air serta mengisi rongga gastrofaskular, maka tubuh akan memanjang hingga 20 mm. Akan tetapi saat air dikeluarkan, maka tubuh bisa memendek sekitar 1 mm saja. Biasanya, polip berkembang biak secara vegetatif yakni dengan membentuk tunas. Tunas nantinya akan tumbuh di dekat kaki polip yang akan tetap melekat di tubuh induk sehingga akan membentuk koloni. Koelentrata bentuk medusa Bentuk ubur-ubur seperti parasut atau payung yang berenang dengan bebas. Medusa bisa berenang dengan cara berdenyut serta gerakan yang dihasilkan adalah vertikal. Sementara untuk gerakan horizontal akan tergantung dari arus yang kuat kecuali untuk beberapa jenis kubozoa. Tubuhnya yang cembung ada di atas dan bagian yang cekung di bawah. Sedangkan pada bagian tengah cekungan terdapat mulut yang biasanya berkembang biak secara generatif yakni membentuk gamet ovum serta sperma. Gamet tersebut dihasilkan dari semua koelentrata bentuk polip seperti contohnya hida. Demikian penjelasan pengertian koelentrata beserta ciri dan klasifikasi. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Halo Edukasi. Terima kasih.